Intro Shalom selamat pagi God Lovers Mari kita rasakan kasih Tuhan Dengan puji-pujian kepadanya Sejauh tibu dari barat Engkau membuang dosaku Tiada kau ingat lagi pelanggaranku Jauh ke dalam tubir laut Kau melemparkan dosaku Tiada kau perhitungkan kesalahanku Betapa besar kasih Pengampunanmu Tuhan Tak kau pandang hina Hati yang hancur Ku berterima kasih Kepadamu ya Tuhan Pengampunan yang kau beri Pengampunanmu Tuhan Betapa besar Kasih Pengampunanmu Tuhan Tak kau pandang hina Hati yang hancur Ku berterima kasih Kepadamu ya Tuhan Pengampunan yang kau beri Pulihkan ku Pengampunan yang kau beri Pulihkan ku Pengampunan Haleluya Salum Selamat pagi Bapak Ibu Sudara Yang dikasih dan berkati Tuhan Kembali pada pagi hari ini Berjumpa dalam program Watch From Heaven Dan di pagi hari ini Kita melanjutkan Pembahasan kita yang kemarin Yaitu Hidup yang berkenan kepada Tuhan Itu hidup yang seperti apa Kemarin kita sudah menyampaikan Hidup yang berkenan kepada Tuhan Adalah mempersembahkan tubuh ini Bagi Tuhan Lalu yang kedua Hidup yang berkenan kepada Tuhan adalah Hidup di dalam takut akan Tuhan Hidup di dalam takut akan Tuhan Alkitab katakan Dalam kisah Rasul 10 Ayat 35 Setiap orang dari bangsa manapun Yang takut akan dia Dan yang mengamalkan kebenaran Berkenan kepadanya Sekali lagi Setiap orang dari bangsa manapun Yang takut akan dia Yang takut akan Tuhan Dan mengamalkan kebenaran Berkenan kepadanya Bapak Ibu sudah yang kasih Tuhan Takut akan Tuhan disini Sudara Takut dalam arti yang positif Karena ada takut dalam arti yang negatif Takut dalam arti yang negatif Seperti contohnya Ya takutnya pencuri lihat polisi Seperti contohnya Takutnya koruptor mau diadili Pura-pura sakit Kabur pergi ke luar negeri Ini takut dalam arti yang negatif Takut akan Tuhan disini Memakai kata pobos Atau pobeo Artinya menaruh rasa hormat kita kepada Tuhan Karena kemuliaannya Kebesarannya Keperkasaannya Kehebatannya Karena dia Tuhan Pencipta alam semesta Seluruh jagad raya Ada dalam kendali dan kontrol Tuhan Termasuk kita sebagai manusia Yang hidup dalam dunia ini Sudara Untuk itu mari Bila setiap kita orang yang percaya kepada Tuhan Mengembangkan rasa takut kita kepada Tuhan Karena dalam dunia ini Banyak orang sudah tidak takut Tuhan lagi Manusia hanya menuruti hawa nafsunya Manusia hanya menuruti kendaknya sendiri Yang pada akhirnya menuju kepada kebinasaan Tidak memperdulikan Tuhan Tidak takut akan Tuhan Namun Alkitab katakan Setiap orang dari bangsa manapun Yang takut akan dia Dan mengamalkan kebenaran Berkenan kepadanya Jadi kalau kita memiliki hati Yang mengasih Tuhan Dan takut akan Tuhan Kita akan berkenan kepada Tuhan Makanya seorang Raja yang hebat Raja yang terkenal Raja yang kaya raya Raja yang penuh hikmat Raja yang sudah mencapai puncak Apa yang diinginkan manusia Yaitu apa? Kaya raya Terkenal Penuh hikmat Menyai jabatan Kedudukan yang sangat tinggi Memiliki kemasuran Bukankah itu Puncak yang diinginkan Dalam kehidupan manusia Namun Apa Yang dicapai Dalam kehidupannya Dia katakan Semua sia-sia Itulah yang dikatakan Oleh Raja Salomo Sudaraku Raja Salomo Sudah menikmati Kemewaan dunia Kekayaan dunia Kenikmatan dunia Namun dia katakan Semua sia-sia Untuk apa? Semua di bawah langit Semua sia-sia Dia menyadari Bahwa hidup terlepas Dari Tuhan Hidup jauh Dari Tuhan Hidup tidak Menghormati Tuhan Itu menjalani hidup Yang sia-sia Sekaya apapun Sudara Sepintar apapun Sudara Seterkenal apapun Sudara Sehabat apapun Sudara Tanpa engkau Menghormati Tuhan Dan hidupmu Terlepas dari Tuhan Maka sudara Menjalani hidup Yang sia-sia Makanya pengkutbah sadar Akan kesia-siaan Dalam menjalani hidup Dia berbalik Dia bertobat Dia kembali Kepada Tuhan Dan dia katakan Dalam pengkutbah 12 ayat 13 Akhir kata Apa yang didengar orang Takutlah akan Tuhan Dan turutilah Setiap firmanya Karena ini Kewajiban setiap orang Amin Sudaraku yang kasih Tuhan Untuk itu Biarlah setiap kita Mengembangkan Rasa takut kita Kepada Tuhan Rasa hormat kita Kepada Tuhan Bila hidup kita ini Berkenan kepada Tuhan Dengan memiliki Rasa takut kita Kepada Tuhan Dan takut akan Tuhan ini Tidak bisa dimiliki Oleh seseorang Itu dengan instan Melalui proses yang panjang Melalui pengenalan akan Tuhan Dan pengenalan akan Tuhan ini Melalui proses Melalui perenungan firman Tuhan Membaca Alkitab tiap hari Melalui doa kita kepada Tuhan Melalui penyempujian penyembahan kita kepada Tuhan Maka kita akan mengenal Siapa Tuhan yang kita sembah Tak kalah kita mengenal Siapa Tuhan yang kita sembah Yaitu Yesus Kristus Tuhan Pencipta alam semesta Maka kita akan bisa menghormati Tuhan Kita akan memiliki Takut akan Tuhan dalam kehidupan kita Dan kalau kita memiliki rasa takut akan Tuhan Maka hidup kita Berkenan kepada Tuhan Tuhan Yesus memberkati kita semua Kita akan teruskan pembahasan kita Di besok pagi Masih tentang seputar hidup yang berkenan kepada Tuhan Amin Mari kita berdoa Bapak terima kasih buat renungan firmanmu pada pagi ini ya Tuhan Yang menyadarkan kami Mengingatkan kami Untuk kami memiliki rasa hormat kepada-Mu Takut akan Engkau Karena ini yang menyukakan hatimu Tuhan Ini yang berkenan kepada-Mu Untuk itu taruh Roh takut akan Tuhan dalam kehidupan kami ya Tuhan Bila kami tidak bertindak sembrono Semaunya kami Namun kami bertindak seturut rencana dan kendakmu ya Tuhan Terima kasih Bapak Kami menyerahkan kehidupan kami Di sepanjang hari ini dalam pimpinan Tuhan Berkati kami semua ya Tuhan Demi Yesus Kristus Tuhan Kami mengucap syukur dan berdoa Haleluya Amen Amen Puji Tuhan Baik Bapak Ibu Sudara yang kasih dan berkati Tuhan Apabila Sudara merasa dikuatkan dan diberkati Melalui kebenaran firman Tuhan Di dalam video ini Sudara bisa share video ini Bisa bagikan kepada teman-teman Sudara Kepada kerabat Sudara Kepada orang-orang yang Sudara kasihi Sehingga mereka semua juga dikuatkan Dan diberkati oleh Tuhan Tuhan Yesus berkati kita semua Salam Terima kasih telah menonton!